Terima kasih telah menonton! 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 ada yang sambal rujaknya juga cobain dulu dah nih kuahnya ini sambal asem-asem pedas gitu ya asem pedas seger gitu loh karena mungkin tomat-tomat hijau gitu kan dan kita pesannya pedas bukan yang sedang tapi enak loh kayaknya seger gitu kita cobain ya bandeng bandengnya tanpa duri oh iya iya disini tuh spesialnya katanya tanpa duri jadi buat yang mager yang males makan ikan karena banyak durinya nah ini ikannya digoreng atau ditim gak tau udah apa dibakar ini ikannya cobain ya sama nasinya iya terus enaknya tuh nanti cobain dulu dah ikannya sih padet gitu ya dan tuh gak amis juga ya iya dan sampal mungkin karena ikan karena dianya juga asem-asem tuh jadinya enak gitu loh bikin seger bikin seger dan gak jadi jadi gak bau amis betul betul nah ini nih dan tempatnya itu tuh kayak saung-saung gitu jadi tuh kayak iya kayak bisa terpisah dengan yang lain juga karena dia saung-saung dan terbuka gitu jadi angin ini dia sepoi-sepoi ada bolong enak-enak aduh pedasnya sih mantep iya kita pakein semuanya ya ini dia ada bandengnya sama si cabai-cabai boleh itu gak otak-otak ini dia let's go oh salah ini anak-anak oh disini juga ada nih otak-otak wah ini sih pecaknya enak sih seger tebel lagi dagingnya nah sekarang kita cobain kredoknya kredoknya nih kata orang sini kita dapat rekomendasi dari orang Cilegon jadi katanya kredoknya juga enak jadi kita cobain lagi mari kredoknya tuh ini ya mentah-mentah mentah-mentah gitu ya langsung saja kita cobain kredok ada kencurnya ya dan bumbu kacang itu enak loh iya gak manis jadi gak belenek makannya ini rapi gak ada yang keluar iya kredok lagi ini tipe Sundaan tapi enak nah aku suka dari kredoknya ini dia tuh gak bau kencur eh wangi kencurnya itu tuh gak terlalu kenceng banget kadang somehow ada beberapa orang mungkin gak terlalu ini kan ada yang gak suka kencur juga sih jadi ini tetep pake kencur tapi kencurnya tuh kayak tipis-tipis gitu loh tetep wangi kacangnya yang lebih dominan dan sayurnya itu ya seger ya kres-kres-kres tim lalapan penasaran cobain sambelnya mungkin awal-awal biar gak kaget pesennya yang pedasnya sedang sih ya teman-teman iya durinya tuh dicabut dulu ya gak tau udah bisa gak ada duri gimana caranya nah kita coba ini tahunya tahunya biasa juga dicocol ya sama sambel ini seorang dapet ya dapet nanya gak dicocol laku tuh buat anak jadi yang gede gak kebagian enak oke sambel dan hari ini cocak pendukung sih gak panas ya jadi mantep lah ada angin lah jadi enak oke ini terakhir yang kita cobain sekarang sayur asemnya jadi kita dapet sayur asem juga coba ini anter-anternya coba anda kolisinya nih isi dari sayur asemnya biasa ya lagu jagung oh sama nangka sama nangka ya ini cobain kuahnya deh ini sih unik loh rasanya light sih iya tapi tuh dia tuh gak gak manis iya kan kadang kan ada sayur asem yang asem manis gitu loh nah ini tuh dia gak terlalu manis nih dia lebih ke asemnya dia lebih ke asem segar-segar isi rabu juga banyak sekarang kita tanya anak-anak yang lagi makan ayam karena makan apa aja lempen ayam kocok-kocok cahu kelopok kocok-kocok sama lagi wow ayam tahu tempe kamu lagi makan apanya tempe enak gak ayamnya kamu suka udah makan ayamnya udah suka gak tempatnya iya keredok jaman dulu ya jaman dulu ya aku tuh suka jajannya keredok loh di deket rumah terus digadoin gitu bisa jadi kamu tim keredok atau tim gado-gado tim keredok garing-garing gitu tapi sih si bandeng ini sih mantep banget ya iya seger terusnya juga pedes iya tomatnya karena ada tomat ijaunya yang bikin dia tuh asem-asem seger terusnya kalau kalian kesini sebenarnya ada yang bukan pondokan juga jadi kayak tempat duduk meja gitu jadi ya kalian tinggal pilih aja lah sesuai sama kalian lagi pengen makan dimana terusnya juga ada tempat mainan di belakang jadi anak-anak bisa main sebenarnya anak-anak tapi sekarang ya kalau-anak bisa iya ya mengurangi lah kita ya oke nih sekarang kita habisin dulu makanannya nanti kita lanjut lagi oke ini kita habisin dulu makanannya sekarang ya oke oke kita udah habisin nih semuanya dan waktunya bayar kira-kira berapa ya mana udah siap jalan udah udah siap jalan udah dahulu oke masker aku udah siap aku udah siap aku udah gak siap renang tapi ada tugas oke nah kita tadi udah selesai bayar nanti kita akan jelasin ya berapa-berapa aja perporsinya iya di mobil ya panas oke sudah selesai makan sebentar yang kalian lihat ya ini kita semua banjir oke nah tadi jadi yang kita makan total lah abis berapa totalnya 167 ribu 177 ribu ya jadi nah jadi tuh di restoran di tempat makan ini tuh gak cuma sekedar bandeng doang jadi tuh ada kayak ayam goreng jadi ada jadi kalau misalnya ini kan kayak anak-anak kan gak suka nih jadi ya boleh makan yang lain nah kita sih tadi cobain karena memang rekomendasi dari temen kita itu tuh adalah si bandeng dan keredok dan si keredok dan itu tuh memang dua-duanya sih enak sih betul ikan bandengnya juga segar bumbu pecahnya juga enak sih jadi ya dan yang pasti tanpa duri itu loh jadi buat kalian yang males makan ikan karena harus ada duri-durinya nah ini aman kalian bisa makan dengan tenang gitu nah jadi ini tempat makan apa namanya? namanya liu restoran iya jadi liu apa liu ya? oh liu liu restoran iya ini lokasinya juga gampang banget ada di jalan raya jadi kalian tinggal keluar to langsung sampai jadi liu restoran ini tuh menjadi destinasi pertama kita mengawali staycation kita iya oke jadi jadi mungkin temen-temen yang mau staycation juga di daerah Anjer nih bisa mampir kesini bisa mampir kesini dulu gitu jadi bisa cobain gitu kan karena kita udah mumpung lagi ada disini kan kita sekalian cobain kulineran kas jilego oke Nani sekarang kita mau menuju ke hotel kita akan check in nanti kita akan ceritain lagi ke kalian kita nge-nope dimana aktivitas kita ngapain aja gitu kan hotelnya seperti apa nanti kita juga kasih lantai ke kalian kita akan runtur disana oke thank you ya sudah temenin kita makan ikan dan ayam goreng di liu restoran dan ditemenin kucing juga nih temennya Lana ya bukan oke sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya jangan lupa subscribe like this video and the bell to see our next video bye bye sehat selalu jangan lupa vaksin pakai masker jangan lupa buah-buah kalau minum air putih oke kita jalan-jalan lagi yak kita lagi renang di bantai ya stadion r Seri sub indo by broth3rmax